Selamat malam pemirsa BagaTV Malang Jumpa lagi dengan saya Bang Komis Ogi dalam acara dunia religi atau dunia religius Yang mana pada malam hari ini kami berada di Hotel Miracle Service Tepatnya di Hotel Pajajaran Lantai 2 yang kota Malang ya tentunya Jawa Timur Indonesia Untuk lebih jelasnya yang disebut dengan peribadatan di hari ini Kami langsung akan mewawancarai salah satu pendeta yang tadi memberikan tausiahnya secara luas di gereja ini Silakan untuk memperkenalkan diri Saya untuk kedua kalinya di BagaTV ini luar biasa BagaTV untuk Malang, kota Malang Kita satu, kita saudara, kita angkat bangsa dan negara-negara kita, kita NKRI Terima kasih saya pendeta Indra Damping dari GBI Miracle Service Malang Kebetulan kami adalah ibadah perdana ini Pak, baru pertama kali di hotel ini Ini ibadah yang luar biasa Hari ini puji Tuhan untuk ibadah perdana Pertama ibadah awal 47 jiwa Pak, 47 orang Ibadah kedua 50 orang Kami baru pertama tapi puji Tuhan ada dua kali ibadah Dan ibadah kami hanya satu jam saja Kami mengikuti protokol kesehatan Jadi kami tidak ingin terlalu panjang Terus kami juga menggunakan apa yang diminta oleh pemerintah Khususnya untuk COVID-19 Kami berusaha untuk tetap menjaga dan tetap berusaha untuk beribadah Jadi dengan keadaan seperti ini kami tetap melakukan ibadah Pak Intinya seperti itu Pemirsa Jamaat Gereja Miracle Segin bertambah Meskipun barangkali dalam menjalankan ibadah ini Ada yang mungkin hadir atau tidak Ada apa namanya kendala-kendala tertentu Namun tetap semangat Tadi sudah disampaikan oleh salah satu pengurus atau pengelola Dan juga jemaat gereja Di antar jemput ya Supaya tetap semangat Dalam meskipun kegiatan di tengah pandemi COVID ini Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan materi pendeta Materi pada hari ini itu apa Lalu kenapa menggunakan materi tersebut Apakah berkaitan dengan COVID Atau memang di era seperti ini di tahun 2021 Ada penekanan-penekanan khusus Sehingga para jemaat itu harus disentuh hatinya lagi Supaya lebih segar dan selalu menyembah pada Tuhan Sebagai pemimpin ibadah tempat gereja ini Saya cuma hanya menganjurkan untuk tetap Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan Sebagai pencipta dengan Allah Sebagai pencipta Ya kita tidak tahu kapan waktu kita akan diambil Kita tidak pernah mengerti COVID berada di mana-mana dan hari-hari ini lebih ganas Oleh sebab itu umat khususnya kami Umat Kristen, Nasyarani Kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan Sehingga waktu ajal itu datang Atau maut itu menjemput Kita semua sudah siap Sumbernya adalah Allah sendiri Tuhan sendiri Kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi bagi kita Nah untuk itu kami minta untuk para jemaah khususnya Tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya iman mereka tidak goyang Karena kami lihat kondisi hari-hari ini Kesulitan di mana-mana Pak Penderitaan, kemiskinan, ekonomi Sulit sekali Nah kalau kita tidak punya sesuatu yang kita pegang Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya Tuhan itu kita pasti stres Kita pasti tidak kuat Kita pasti lemah Oleh sebab itu firman-firman yang disampaikan Itu hanya untuk menguatkan umat Supaya umat tahu bahwa Ada satu yang selalu mengerti Yang selalu mengasihi kita Yang memperhatikan keadaan kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan itu sendiri Dan itu yang akan selalu menguatkan jemaah Dalam kondisi apapun mereka akan selalu kuat Itu saja Pak Jadi firmannya adalah mendekatkan diri Berharap penuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Kita tidak bisa mengandalkan saudara kita Kita tidak bisa mengandalkan orang tua kita Siapapun tidak bisa kita andalkan Yang hanya bisa kita andalkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menjaga hidup kita Kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil Kalau saya istilah saya Kita ini sedang antri di satu-satu loket Dan loket itu ada tulis kematian Dan saya tidak tahu saya nomor berapa Bapak nomor berapa Tapi pasti kita akan masuk ke loket itu Ajal itu pasti akan kita temui Karena memang kata Al-Quran Kata Al-Kitab seperti itu ya Pak Ada neraka, ada surga Itu pasti Oleh sebab itu saya menganjurkan Untuk Jumat Tetap dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta langit dan bumi Supaya waktu ajal itu datang menjemput kita Kita sudah siapa Ini tidak bisa diprediksi COVID ini sampai berapa lama Kurang lebih seperti itu saja Jadi firman yang disampaikan Berpegang tuku pada dia Sang pencipta Kurang lebih seperti itu Pak Bahwa Keimanan terutama yang berkaitan dengan Keyakinan bahwa kita ini harus selalu beriman Karena Ajal itu akan Tiba pada saatnya Kapanpun kita tidak tahu Untuk pendeta Terus saya Harus siap-siap ya Apapun agamanya Harus mendekatkan pada Tuhan yang mahu kuasa Nah Dari cara-cara pendekatan demikian pendeta Supaya Jama'at ini selalu kontinu Karena Beribadah di gereja itu kan ada Waktu atau hari tertentu ya Tapi manusia ini imannya kan harus Selalu ada Di setiap menit Bahkan detik pun harus selalu Beriman pada Tuhan Lek ini Strategi pendeta Untuk merawat para jemaat ini Bagaimana? Lewat grup atau Facebook atau bagaimana? Strateginya sederhana ya Karena kondisi seperti ini Kami hanya lewat grup WA Atau mungkin Facebook itu aja Jadi Setiap saat jemaat harus kita hubungi Kita ada grup Setiap pagi Atau sore siang Ada firman-firman Yang menguatkan umat Supaya mereka tidak takut Mereka tidak gentar Mereka Jangan cemas Bahwa Masih ada Tuhan Masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjaga mereka Nah waktu ajal itu menjemput Ya Kita sudah tahu bahwa itu memang waktunya kita Jadi kita tidak takut Terus Supaya jemaat dikuatkan Bahwa ekonomi hari-hari ini susah Pak Sangat sulit Kalau dia tidak punya pegangan Saya rasa pasti stres Mungkin lawang akan penuh Kurang lebih seperti itu Jadi Hanya Allah sajalah Tuhan ajalah Yang gak bisa diandalin Pak Siapapun gak bisa diandalin hari-hari ini Hanya Tuhan Yang bisa diandalkan Itu aja Jadi Firman-firman yang saya sampaikan tiap hari Lewat WhatsApp Lewat Facebook Hanya untuk menguatkan umat Supaya mereka tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita Dalam kondisi apapun Dia Allah Tuhan yang setia Pada umatnya Raja Ahmad Semoga Iman ini Bisa tetap terjaga Apapun kondisinya Karena Seperti yang disampaikan oleh pendeta Sampai kapanpun Bahkan sampai kapan ya Corona ini berakhir Kita tidak tahu Ekonomi Belum lagi persoalan anak Persoalan istri Ini kalau kita tidak beriman Selalu mengikuti kegiatan kebaktian Itu nanti Akan ada persoalan-persoalan Terutama Pada hati Perasa Yang disebut dengan stres Kalau sudah stres Nanti sulit obatnya Maka dari itu Harus selalu dicegah Selanjutnya pendeta Untuk para adik-adik Yang tidak sekolah Ini kan Ya kita agak miris Pembelajaran hanya Online Ini bagaimana Supaya adik-adik Yang sudah mengenal Bahasa 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 Yesus Supaya Tetap di gereja Ini apa Harus Orang tuanya Mengajak putra-putrinya Atau Mungkin bagaimana Supaya adik-adik ini Bisa mencontoh Orang tua Karena orang tua itu Nantikan ya Kembali kepada Tuhan Generasi Ini bagaimana Kami dari pusat Memang ada Sum khusus untuk sekolah minggu Juga ada Itu yang akan menguatkan mereka Selalu anak-anak ini juga Tapi yang paling terpenting Adalah keluarga Jadi ayah Mama Papa Itu adalah teladan Yang betul-betul Akan ditiru mereka Kalau mereka lihat Papa mamanya Nggak tahu sholat Nggak tahu sembayang Ya Kita jangan berharap Mereka akan sholat Atau akan sembayang Kita dulu sebagai contoh Teladan mereka Maka mereka akan melakukan itu Ya saya Saya menghimbau Untuk teman-teman semua Dari apa saja Agama apa saja Keteladanan itu Paling penting Dalam rumah tangga Jadi jangan berharap Anak kita Akan sholat Atau akan gereja Atau akan berdoa Kalau kita sendiri Nggak berdoa Apercuma Itu namanya mimpi Tapi kalau kita Memberikan teladan Untuk mereka Ya saya percaya Tanpa kita suruh Anak-anak kita Mau sholat Anak-anak kita Mau berdoa Kembali kepada kita sendiri Sebenarnya Demikian pemirsa Jadi untuk meningkatkan Ketakwaan ya Jadi putra-putri kita Ini harus kita bekali Dengan agama Ya supaya Apa namanya Bisa mencontoh orang tua Dan orang tua harus rajin ya Harus rajin beribadah Sesuai yang disampaikan Oleh pendeta Yang terakhir pendeta Apa harapannya Untuk para jemaat Supaya tetap sabar Dalam menghadapi pandemi ini Menghadapi kesulitan-kesulitan hukum Akibat pandemi ini Sehingga jemaat ini Tetap sabar Dan telaten Dan mudah-mudahan Ya pandemi ini Segera berakhir Barangkali ada yang disampaikan Silakan Sebenarnya Seperti yang tadi saya sampaikan Sama ya Kuncinya adalah Mendekatkan diri Kepada pencipta Itu aja Kalau kita tahu Bahwa pencipta itu Allah yang adil Allah yang mengasih Allah yang penyayang Kita percaya Seperti burung di udara ya Tidak punya tempat tinggal Bunga yang di hutan Itu tidak Allah ciptakan begitu indah Dengan rupa-rupanya Kenapa kita manusia yang Ciptaan Allah itu Yang paling sempurna Paling mulia Harus bisa Jangan takut Udah Kuncinya jangan takut Terus dekatkan diri Apalagi sih ya hari-hari ini Saya bersyukur juga Ada sisi positif Dari covid ya pak Kita bisa kumpul dengan keluarga Kita bisa dekat dengan Anak-anak kita Dulu mungkin belum covid Jangan harap kita Ya kita sibuk Bahkan Tuhan itu nomor dua mungkin ya Tapi dengan adanya Covid Tuhan jadi nomor satu Semuanya Jadi rajin sholat Semuanya jadi rajin beribadah Karena mereka takut Tak akan mati besok Nah pesan saya Sederhana Bapak ibu saudara Sahabat-sahabat TV Pagak Luar biasa Dekatkan diri saja Sama sumbernya Sumbernya itu Allah Waktu engkau dikit Dekat dengan dia Jangan takut Makan minum itu Dengan caranya Allah itu Kita bisa makan Kita bisa minum Kita bisa dicukupkan semuanya Bahkan yang gak pernah kita pikirkan Itu Allah sediakan Ya Pak Jadi itu saja Semoga segala persoalan Bisa berakhir dengan sendirinya Dan semoga pandemi ini juga akan memberikan Kata akhir Yang tentu saja pandemi ini akan Memberi pelajaran yang berharga Ya pendeta bisa memberi manfaat pada kita Lebih dekat dengan keluarga Lebih dekat dengan teman Tidak keluyuran terus Ya bahasa gaulnya Demikian pemirsa Bapak TV Malang Dimanapun Anda berada Saya yang bertugas Bang Ugi Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Semoga bermanfaat Di malam hari ini Bapak TV Panjen api Gak adik komen Amin